Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumat dengan Mursantun Kali ini saya ingin membahas tentang Hukum meniup trompet Dan membakar kembang api pada malam tahun baru Di antara kebiasaan yang berlaku Dalam menyambut malam tahun baru Adalah dengan meniup trompet Membakar petasan atau kembang api Dan juga membakar ikan, jagung Atau sesuatu yang dapat dibakar untuk dimakan Memang gaya penyambutan tahun baru Dengan meniup trompet dan membakar kembang api Belumlah menjadi kebiasaan pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam Sehingga tidak ada hadith yang khusus menerangkan tentang hal tersebut Pada zaman nabi, trompet itu biasanya digunakan saat peperangan Sebagai penanda dimulainya atau disudahinya sebuah peperangan Ada hadith riwayat Bukhari dan Muslim Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Maksudnya bahwasannya Allah membenci untuk kalian dengan tiga hal Pertama adalah orang yang menyampaikan setiap hal yang didengarnya Maksudnya kabar burung Yang kedua menyanyiakan harta Dan yang ketiga banyak pertanyaan Jika penyambutan tahun baru itu dilakukan dengan kemeriahan di luar batas Maka itu berarti dapat dikategorikan sebagai membuang-buang atau menyanyiakan harta Untuk keperluan atau kepentingan yang dianggap tidak penting Para ulama berbeda pendapat mengenai meniup trompet dan membakar kembang api pada malam tahun baru Ada yang mengatakan hukumnya makdoh Maksudnya adalah apabila ditinggal itu jauh lebih baik Bila meniup trompet atau membakar kembang api itu tidak mengganggu orang lain Tapi hal ini termasuk dianggap kategori tabdir Artinya pemborosan Menyanyiakan harta benda Dan itu adalah teman setan Lalu ada pendapat lain Yaitu hukumnya haram Bila meniup trompet Membakar petasan atau kembang api itu Dapat mengganggu orang lain Dengan suara bisingnya trompet atau kembang apinya Apalagi kalau diniatkan tasabuh Atau menyerupai dengan orang-orang alih kitab Yaitu Yahudi atau Nasrani Ada khatih riwayat Ibn Majah Darukutni dan lainnya Bahwa janya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Tidak membahayakan diri sendiri Juga tidak membahayakan atau mengganggu orang lain Jadi kesimpulannya Meniup trompet dan membakar petasan atau kembang api Itu termasuk perbuatan yang tidak bermanfaat Dan bisa merugikan orang lain Karena suaranya yang bising Untuk itu sebagai umat Islam Sebaiknya mengisi pergantian tahun baru masyahi Maupun tahun baru hijriya Dengan muhasabah atau intropeksi diri Berdikir kepada Allah Kajian-kajian keagamaan Atau hal-hal lain yang bermanfaat Seperti menyantuni saudara Atau tetangga Yang membutuhkan uluran tangan kita Bukan malah mengisinya Dengan perilaku hura-hura Dan menjurus kepada tasyabuh Apalagi kalau diisi dengan kemahsiatan kepada Allah Mudah-mudahan sedikit ini Dibarangi hidayah oleh Allah s.w.t Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya Sampai jumpa di video akan datang Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bungsantun